Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Lilo Extreme Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Walau biaya tanpa kekurangan satu apapun Amin, amin, ya robbalan, amin Dan pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah dari penerbangan Favorit kita semua, yaitu Mas Dani SBR Kisahnya juga kisah favorit kita semua Warung kopi Bang Doni Pasti keren pakai Bang Hanti kisahnya Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung Silahkan bisa di klik tombol subscribe Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyarakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload Di setiap harinya Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu hadir setiap harinya Yang sudah selalu mendukung kami Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Dan gak pakai berlama-lama lagi Gak pakai berbahasa-bahasa lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya BUDEHORO Malam itu Tiga unit kendaraan roda empat tampak Membelah menerobos kegelapan malam Yang menggenang di sepanjang jalan raya Druk Nalpot Sakan menyalak menentang kesunyian Memecah bayang-bayang Yang merayap di sepanjang asfal Rupanya Itu adalah rombongan Donnie Yang baru saja pulang Sehabis berurusan Dengan kerombolan si kebot Perlu diketahui Jika sesaat sebelumnya Donnie telah berhasil mengalahkan kebot Dalam pertarungan yang amat sengit Beruntung Nyawa kebot masih dapat terselamatkan Namun begitu Tubuhnya sudah hancur lebur Dengan lengan Kaki dan tulang rusuknya yang patah Sedangkan Donnie Dia hanya mengalami memaromar Di sekujur tubuhnya Malam itu Donnie nampak duduk di bangku belakang Sambil ditemani oleh Bapak Maun Sedangkan Yang berada di balik kemudi adalah Boim Anak buah dari Dirja Ditemani gembul di sampingnya Don Lo bagaimana? Lo kagak apa-apa kan? Tanya Bapak Maun Alhamdulillah Be Donnie gak apa-apa Jawab Donnie Lah terus itu Luka bekas cakaranya Sakit apa kagak? Lah si Dirja Sampai kelojotan Kayak begitu kemarin Emangnya lo kagak? Tanya Bapak Maun lagi Malam itu Sebenernya Donnie Mendapati luka yang serupa Dengan luka yang diterima Oleh Dirja Yaitu Luka Akibat jurus cengkraman Dari kebot Tapi anehnya Donnie tak merasakan dampak Akibat dari luka tersebut Berbeda dengan Dirja Yang merasakan bekas lukanya Seperti terbakar api yang membara Enggak Pak Donnie gak berasa apa-apa Beneran dah Saud Donnie Tapi Sekarang lo udah tenang kan? Tanya Bapak Maun lagi Udah Donnie udah tenang Nah Sekarang gue mau nanya nih sama lo Don Lo pelajarin dimana? Silat lo tadi Tanya Bapak Maun yang penasaran Mendengar itu Donnie nampak sedikit terkejut Mengapa? Sang Paman melontarkan pertanyaan demikian Emangnya kenapa ya B? Tanya Donnie Ya gue nanya aja Soalnya pukulan lo bukan pukulan biasa Saud Bapak Maun Ya Kalau dari kecil ma Saya diajarin sama Bapak B saya Itu juga cuma bentaran Terus pas Bapak B udah kagak ada Ya saya belajar ke tempat lain Itu juga Ya belajar jurus-jurus biasa Timbal Donnie Gue mah kenal Mainan Bapak B lo Tapi Pukulan-pukulan lo tadi tuh Udah kayak ngkongbo dong Setau gue Bapak B lo kagak diajarin Apalagi orang lain Anaknya sendiri aja kagak diajarin Makanya gue heran Kalau bisa ya Ungkap Bapak Maun yang kebingungan Wah Kalau itu Donnie juga Gak paham ya Bapak ya Soalnya Donnie suka replik aja Apalagi kan Donnie suka kagak inget kayak tadi Tiba-tiba aja Tangannya si gembel udah ada di depan muka Mana bau terhasil lagi tangannya Saud Donnie membicarakan sang sahabat Memang saat Donnie kehilangan kesadaran Pada pertarungannya dengan kebo tadi Gembul Yang langsung menenangkan Donnie Agar tidak sampai menghilangkan nyawa dari lawannya Tuh Apa mau suka begitu Udah ditolongin masih aja ngeledek Saud gembul ikut dalam pembicaraan Ya gue bukan yang ledek Bul Ya cuma gue mau ngasih tau aja Lu kalau habis makan Cuci tangannya pakai sabun Jangan pakai air doang Penbonya masih nyantar Ucap Donnie menanggapi celetukan dari gembul Namun Disitu dalam hati Bapak Maun Masih menyimpan pertanyaan besar Bagaimana Donnie bisa menguasai jurus-jurus milik Ngkong Bodong Dan juga kekuatan Donnie yang begitu besar Sehingga menghilangkan kesadarannya Tak lama kemudian Sampailah rombongan tersebut di rumah Bapak Maun Mereka pun langsung memisahkan diri Untuk pulang ke rumah masing-masing Waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi Donnie dan gembul pun segera mengarahkan mobilnya Untuk menuju ke rumah Eh Bul Badan gue ngeretek banget Lu bisa kagak ntar urutin gue Tanya Donnie Ya bang Ntar saya urutin bang Jawab gembul Oh iya Bul Lu jangan ngomong-ngomong ya Sama si Nani Kalau gue tadi habis berantem Tuh kan Mulai lagi dah bang dramanya Ingat bang Kejadian terakhir Pas mbak Nani marah-marah sama abang Karena abang gak jujur sama dia Nanti kalau mbak Nani tahu lagi dari orang lain gimana Pasti dia marah lagi sama abang Ucap gembul mencoba menasehati Iya iya Bener juga sih lu Bul Tuh Tapi pasti gue bakal kena omelnya sama dia nih Kelu dong nih Ya gak apa-apa bang Kalau kena omel doang sama abang Namanya juga orang pacaran Daripada didiemin Kan lebih gak enak bang Saud gembul Yaudah dah Ntar gue ngomong sama dia Tapi Kalau mama Ben kasih tau ya Bul Udah horor Soalnya kalau mama marah Dia marah sambil mukul soalnya Pintah Donnie Ya kalau mama Ben kasih tau juga Abang udah pasti sering domelin Lede gembul Eh sewek lo Bul Sentak Donnie Sementara itu Di tempat yang berbeda Terlihat kebot yang terkulai lemas Di atas tempat tidurnya Di situ Luka-lukanya sudah dibersihkan Namun sepertinya Ia menyuruh anak buahnya Untuk membawanya ke tanah Banten Di situ Rupanya kebot tergabung Dalam suatu perguruan silat Yang sangat rahasia Kebot Berniat untuk mengobati Luka-lukanya pada sang guru Apalagi Kondisinya kini Yang sudah tak sakti lagi Ya Kemampuan kebot telah hilang Akibat jimat yang berupa Kalung leontin Bermata batu Berwarna merah itu Telah dihancurkan oleh Donnie Kemudian di pagi harinya Mentari telah hadir Menyinari alam semesta Menyambut orang-orang Yang mulai melakukan Aktifitasnya kembali Begitu juga dengan Bu Subaida Dia dengan sabarnya Menjajakan nasi uduk Beserta gorengan Yang nampak masih mengeluarkan Asapnya Yang sangat menggugah selera Rupanya Di situ sudah terdapat Donnie Gembul Dan juga Jumri Seperti biasa Mereka bertiga bersiap Menyantap nasi uduk Buatan Bu Subaida Eh tong Lu semalam pulangnya berapa Kok pas mau sholat tahajud Maka gak ngeliat lu di rumah dah Emang lu pada ngapain sih Di rumah Bapak Maun Tanya Bu Subaida Mendengar itu Donnie sempat meliri kembul Agar tak membuka mulut Dan mengatakan Yang sebenarnya Anu ma Anu Donnie Nengokin Bang Dirja Katanya pan Dia habis berantem Gila Donnie Berantem Emangnya berantem sama siapa Ya mak orang Masa ya mak kucing Celetuk Donnie Eh lalu ya Ditanyian serius Malah jawab begitu Kucitak juga lu Lama-lama ucap Bu Subaida jengkel Ya Donnie kagak tau Ma Pan Donnie mah cuma Nengokin doang Mendengar jawaban Donnie Bu Subaida sempat Menatap wajah Sang anak Karena Ia mendapati Ada sesuatu Yang berbeda Lah Itu muka lu ngapa ya Hah Kok merah-merah begitu tong Tanya Bu Subaida lagi Merasa tersudut Donnie pun dengan asal menjawab Anu mak Malam Donnie ketiduran Tiker Eh Muka Donnie nyeplak Tahunya nyeplaknya kagak hilang-hilang Belum sempat Bu Subaida memastikan Tiba-tiba saja Terdapat pembeli Sehingga Donnie pun Terselamatkan dari sang ibu Seketika Donnie dapat bernafas lega Dengan mengusap-ngusap dadanya Melihat itu Jumri merasa penasaran Dengan mengangguk-nganggukkan kepalanya pada gembul Jumri seakan memberi kode Agar dirinya juga diberitahu Kebetulan Hari itu adalah hari minggu Dan Donnie tak perlu mengantarkan Nani ke kampusnya Sehingga ia pun bisa beristirahat Untuk tidur Karena habis begadang semalaman Di sore harinya Donnie menelpon Nani Lalu mengajaknya ke warung kopi miliknya Setelah sampai Donnie pun langsung menceritakan kejadian Yang telah dia alami sebelumnya Kepada Nani Nampak keraut wajah Nani Yang khawatir dan cemas terhadap Donnie Kenapa sih bang Harus pakai kekerasan terus Buat nyelesaian masalah Lagian itu juga bukan urusan abang Kenapa mesti abang sih yang turun tangan Ucap Nani sedih Ya Maafin abangnya nan Lain kali Abang kagak bakal ngulangin lagi ya Timpal Donnie menyesal Bukannya kemarin abang udah janji Atau nani Kalo abang gak bakalan ikut campur Iya sih nan Tapi kalo abang kaget turun tangan Baba mahaun yang bakal ngadepinnya Man kesian dia Mana udah tua begitu Makanya abang kagetnya gak Ungkap Donnie Walaupun sudah diberikan penjelasan Namun Kekecewaan Nani tidaklah hilang Karena sebenarnya Hal itu semata-mata Nani sangat mengkhawatirkan Kondisi sang kekasih Mendapati itu Donnie pun berusaha Merayu nani Dengan memberikannya Sebuah coklat batangan Agar sang kekasih Tak marah lagi padanya Dan benar Disitu Nani tersipu malu Dia tidak menyangka Jika Donnie akan memberikannya coklat Dan kini Senyuman nani sudah muncul kembali Dan itu membuat hati Donnie Menjadi lega Kemudian Donnie pun langsung bergegas ke dapur Untuk mengambilkan nani minuman Kebetulan Saat itu gembul Menyaksikan semuanya Gak modal amat sih bang Masa cuma dikasih coklat doang Sindir gembul Eh bengkak Lu nyan ikut campur ya Yang penting si nani Udah kagak marah lagi sama gua Bising Donnie Enak banget ya dia bang Cuma modal coklat aja Urusan semua teres Saud gembul lagi Kemudian Donnie pun tak menggubris lagi Omongan dari sahabatnya itu Yang hanya berjalan Sambil membawa minuman nani Sembari tersenyum puas Kesokan harinya Seperti biasa Donnie gembul dan cumberi Bersiap untuk sarapan nasi Uduk buatan Zubaida Pagi itu Mereka nampak mengobrol Mengenai masalah operasional warung Namun Tiba-tiba saja Sebuah sabetan sapu hijuk Meluncur ke tubuh Donnie Aduh teriak Donnie Rupanya Tanpa aba-aba Sekonyong-konyong Bu Zubaida melayangkan Sabetan keras ke arah Donnie Mak ngapain sih mak Dan pukul aja Tanya Donnie kebingungan Hmm rasain Gua emang udah nyangka Kalau lo bakal berantem lagi kan Pakai alesan Tidur nyeplak di tiker Eh ngaku Lo kemarin berantem kan Nih Mak dikasih tau sama Bonis Katanya lo kemarin berantem Di cekarang Ucap Bu Zubaida emosi Rupanya Nani telah melaporkan Donnie Pada sang adik Bonis Mengenai perkelayannya terakhir Hingga sampai diteringat Bu Zubaida Melihat itu Gembul dan cumberi pun Hanya bisa terdiam Tanpa berusaha Membantu Donnie sama sekali Ya Perlu diketahui Jika Bu Zubaida Sudah marah kepada Donnie Siapapun tidak ada yang berani Untuk ikut campur Bang Coklatnya kasih emak bang Biar jinak kayak mbak Nani bang Jalat tuh gembul meledek Donnie Eh pengkak Seneng lo ya Ngeliat gue kayak begini Hmm Gerutu Donnie Sambil merinti kesakitan Di siang harinya Terlihat Dirje mengajak Harry Untuk bertemu di warung kopi Bang Donnie Di situ Dirje bermaksud Mengakhiri kerjasamanya dengan Harry Pak Kayaknya Saya udah kagak perlu lagi Dan ngamanin armada pak Harry Soalnya pan penyakitnya udah ketemu Nah Sekarang udah aman Pak Harry udah kagak perlu lagi Bayar saya buat ngamanin Armada armada bapak Ucap Dirje Loh Kenapa begitu ya bang Padahal saya itu sudah nyaman Bang kerja sama abang Armada saya aman semuanya Semenyak dipegang abang Sawterri Iya pak Harry sama-sama Tapi Saya kagak mau Kalau makan gaji buta Lagian pan sekarang udah aman Kalau ada apa-apa lagi Baru dah Pak Harry kabarin saya lagi ya Ungkap Dirje Wah iya bang Baik Sekali lagi Saya ingin mengucapkan terima kasih Soalnya berkata abang Armada saya kembali aman Timpala Harry Mendengar itu Dirje pun langsung mendekati Kepalanya Untuk membisikkan sesuatu Kepada pak Harry Sebenernya pak Harry Bapak itu mengucapkan Makasihnya sama si Doni Bukan sama saya Soalnya dia Yang menyelesaikan masalah Bapak kemarin Nah Tapi si Doni Nyuruh saya Supaya jangan Ngomong sama siapa-siapa Ini juga jangan diceritain Ke siapa-siapa ya Hah Jangan gini pak Harry Bisik Dirje Disusul Anggukan dari Harry Namun Obrolan mereka berdua Langsung terdistract Oleh seorang wanita cantik Yang lewat Seketika Harry pun langsung menegurnya Eh Ada mbak Ivo Ucap Harry Eh Pak Harry Maaf ya Saya gak liat Saud Ivo Tungguin Kesini siang-siang Iya pak Oh iya Bang Doninya ada Tanya Ivo Sepertinya saya tadi-tadi Tidak melihat adanya Bang Doni Masih di rumah mungkin Saud Harry Ya gak apa-apa Pak Harry Kebetulan saya juga ada janjian meeting Dekat-dekat sini Mau numpang di tempatnya Bang Doni Oh Begitu rupanya Oh iya Ini kenalin Ini Bang Dirja Nah Dia saudarnya Bang Doni juga Ujar Harry Memperkenalkan Dirja dengan Ivo Kemudian Dirja pun berkenalan dengan Ivo Disitu Pandangan Dirja Tak lepas sedikitpun Dari sosok Ivo Hal itu diakibatkan wajah Ivo Yang membuat Dirja terpesona Oleh kecantikannya Oke Kalau begitu saya masuk dulu ya Pak Harry Bang Dirja Ucap Ivo disusul oleh senyuman dari Dirja dan Harry Sepeninggalan Ivo Terlihat Dirja yang masih melihat sosok Ivo Yang memasuki warung kopi Bang Doni Bener-bener ya si Doni ya Keweknya cakep-cakep banget Menunggu di mana dia ya Nyesel gue nih kaduluan Gue mem Dirja Yang tadi sadari terengar oleh Pak Harry Main Main apa tadi Bang Tanya Harry tersenyum Eh Kagak Pak Harry Anu Gue bingung sama saudara saya si Doni Itu kenalan cewek yang cakep-cakep amat ya Belum pacarnya tuh si Andi Udah soleh Bening lagi Jarang-jarang yang kayak begitu Nah Kalian yang ini rada kotaan ya Pokoknya mantep dah si Doni Gue yun Dirja yang disusul gelak tawa dari keduanya Di dalam Nampak Ivo seperti menghubungi seseorang Ternyata Ivo mempunyai janji untuk bertemu dengan kliennya Di warung kopi Bang Doni Tak lama kemudian Tamunya pun datang Yang terdiri dari dua orang wanita Dan satu orang pria Di situ Ivo rupanya sedang membicarakan perihal kerjasama Antara perusahaannya dengan perusahaan kliennya Satu jam kemudian Muncul Doni Dengan ditemani oleh Gembul dan Rizal Kebetulan Sebentar lagi sudah ada pergantian shift Di warung kopi Bang Doni Ivo pun langsung memanggil Doni Dengan semangat pembara Bang Bang Doni Mendapati itu Doni pun langsung terkejut Karena mengetahui Ivo yang sudah berada di warungnya Ya Ivo Ucap Doni sambil tersenyum Tanpa membuang waktu Ivo pun langsung memperkenalkan Doni Tamunya yang salah satunya Bernama Butia 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 Juga bersedia kok Mendekor ulang tempat Abang Sekalian nanti dibikin tempat untuk meeting Sudah sampaikan Karena saya lihat Memang lokasi tempat Bapak ini cukup strategis Cocok untuk titik kumpul Pertemuan meeting Selain itu Dengan pintu tol juga dekat Jadi kalau memang ada tamu yang lokasinya jauh Kan bisa Nyaman melakukannya disini Ucap Butia Menyambung penjelasan Ivo Oh Begitu ya Ya kalau saya sih mau-mau aja Tapi kalau masalah dekor ulang Kan tempat saya baru aja dipugar Kayaknya sayang dah Mubajir bu Ya palingan Kalau mau bikin baru aja tuh Di lahan samping Ujar Doni menimpali Oh Lahan di samping itu Memangnya punya Pak Doni juga Tanya Butia penasaran Bukan Butia Tapi punya ibu saya Ya ntar saya coba ngomong dah Sama beliau Jawab Doni Begitu ya Baik-baik kalau begitu Kapan kira-kira saya bisa Mulai pembangunannya Ucap Butia mengenai penawarannya Tapi ibu sebelum itu ya Kewajiban saya apa ya Sama perusahaan ibu Soalnya pan ibu udah Bikin tempat bakal saya nantinya Tanya Doni Jadi begini Pak Doni Jadi Di perusahaan kami itu Sedang ada program promosi besar-besaran Nah mungkin Bentuk kerjasamanya Berupa kami akan menaruh Logo brand kami di tempat bapak Ya Paling bentuknya berupa Stand banner yang kecil ya Dan asbak-asbak yang bergambar logo kami Dan tentunya Tempat bapak menjual semua produk kami Jelas Butia kepada Doni Mendapat penawaran dari Butia Doni pun nampak tertarik Karena Doni berpikir Jika hal itu bisa memajukan warung kopi miliknya Wah Nanti berarti di tempatnya Bang Doni Akan ada tempat buat meeting ya Semoga lebih maju ya bang Warungnya Yang pastikan Ivo juga bakalan sering datang kesini deh Ucap Ivo disusul Anggukan dari semuanya Terlalu kemudian Butia beserta timnya pun pamit Meninggalkan Doni dan Ivo berdua Bang Menurut abang Gimana Tentang penawaran Butia tadi Tanya Ivo Ya Bagaimana ya Ya kalau abang mau oke-oke aja Kalau emang bagus Bakal pengembangan di warung Jawab Doni Ya Soalnya Ivo kan sekarang Lihat udah ada menu yang lain tuh Next Adain makanan beratnya sekalian bang Usul Ivo pada Doni Ya dah Ntar abang bakal nanyain sama si Lili Dia sanggup Apa kagak Saud Doni Oh iya bang Tadi Ivo numpang meeting disini Gak apa-apa kan Ya gak apa-apa Ivo Maksudnya abang larang Iya makanya Tadi Ivo ngusulin sama Butia Buat kerja sama-sama abang Eh dianya mau Yaudah kebetulan Abangnya juga datang kesini Ungkap Ivo Iya ya Berarti kita jodoh tuh Timpal Doni Maksud abang Kita jodoh gimana ya bang Tanya Ivo Sambil melirik ke arah Doni Eh anu Maksudnya Anu kerjasamanya Kerjasamanya yang jodoh Saud Doni gelagapan Beliat itu Ivo pun hanya tertawa kecil Ternyata Ivo suka sekali menggoda Doni Apalagi bila Doni sampai salah tiga Terlalu kemudian Ivo pun berpamitan Karena dirinya harus kembali ke kantor Karena ada pekerjaan yang tertunda Terlalu kemudian Gembul pun langsung mengampiri Doni Bang Tadi ada apa ya bang Kok kelihatannya serius banget bang Tanya Gembul Anu bul Ande yang mau ngajak kita kerjasama Sama warung kita Jawab Doni Kerjasama bang Kalau boleh tau kerjasama apa ya bang Tadi Ada perusahaan Dari minuman kemasan Yang mau bikinin kita tempat Jadi Nantinya Warung kita bakalan jadi lebar tuh Kayak badan lo Nah Nantinya juga bakal ada tempat khusus Buat orang-orang yang mau meeting Nah Ntar dia pada tuh Yang bangunin tempat itu Ya kita cuma bengong aja Kagak ngeluarin duit Kagak ngeluarin tenaga Tak tau-tau Ya di datu tempat Jelas Doni Wah Kok enak banget ya bang Terus keuntungan buat mereka apa ya bang Ya kita nantinya bakal ngejualin produk-produk Minuman dia Sama di tempat kita Bakal ada merek-merek Dari produk-produk Dia orang Begito Wah Maknyus bang Mantap Terus Kok kelihatannya apa Gak seneng ya bang Tanya gembul heran Sebenernya Ku bukannya kagak seneng Bul Udah ya tadi kepikiran Kalau nih tempat bakalan Ada tempat khusus meeting Lah Berarti kan si ibu bakalan sering main kemari Seberabe urusannya Bisa ngambak lagi nanti Sinani Kelu dong nih Tenang aja bang Kan ada coklat Abang siapin aja coklat yang banyak Sekalian pria yang gede Segede kepala bayi bang Coklatnya Ku yang gembul Sambar geledek lu Tarasin Nani ke lolos dan coklat Bagaimana Sentak Doni Malam harinya Doni pun menghampiri rumah sang kekasih Seperti biasa Kedatangannya selalu diirin dengan Tentengan bawaan Untuk keluarga Nani Disitu Doni pun memberitahukan Nani Tentang kerjasama dari perusahaan Minuman kemasan Tak lupa Doni pun juga menyampaikan Jika kerjasama itu Diprakarsai oleh Ivo Doni juga meminta pendapat pada Nani Mengenai kerjasama tersebut Wah Kalau Nani mah setuju banget bang Soalnya itu kan Bakalan bikin Maju warung abang Ucap Nani Jadi Beneran nih Nani setuju Amma kerjasamanya Tanya Doni lagi penasaran Iya bang Selama buat kemajuan warung abang Pasti deh Nani dukung Lah terus Masalah si Ivo bagaimana Masalah Ivo Masalah Ivo Gimana maksudnya bang Tanya Nani balik Ya abang takutnya Nani cemburu lagi Jawab Doni Emangnya Nani pernah bilang Kalau Nani pernah cemburu sama Ivo Nah sekarang Nani balik tanya Emang sebenarnya abang gimana sama Ivo Atau jangan-jangan Abang juga suka ya sama dia Tanya Nani lagi Yang membuat Doni menjadi serba salah Lah bukannya begitu Bukan begitu Nani Sumpah dah Abang kagak ada perasaan apa-apa sama dia Abang Ngomongan cintanya cuma sama Nani doang Bener tak sumpah Biar disambur geledek bareng-bareng Abang berani Ucap Doni bersungguh-sungguh Mendengar itu Nani pun jadi tersipu malu Ia tidak menyangka Jika Doni akan berkata segamblang itu padanya Kok sampai disambur geledek bareng-bareng sih bang Ya kalau Nani mah gak mau Ucap Nani dengan manjanya Mendapat itu Doni pun merasa lega Karena dia yakin Jika Nani tak akan marah padanya Apalagi merasa curiga Di malam itu Nani juga menyampaikan kepada Doni Jika sedang kekasih Tak usah lagi mengantar Dan menjemputnya ke kampus Karena Nani berpikir Jika kondisinya semua sudah aman Rupanya Anton Orang yang suka meneror Nani Kini sudah dikeluarkan dari kampus Dan dilarang Untuk memasuki kampus lagi Walaupun hanya sekedar berkunjung Mendengar itu Doni pun sedikit lega Karena kini Nani sudah bisa tenang Dalam menjalani perkuliahannya Seminggu kemudian Di tempat yang berbeda Keadaan kebot kini sudah membaik Walaupun dirinya masih belum juga bisa berjalan dengan normal Nampaknya Sang Guru telah mengobatinya Terbukti Keadaan kebot sudah lebih baik dari sebelumnya Bagaimana tidak Luka yang diterimanya cukup lapar Sang Guru pun juga heran Siapakah orang yang telah mengalahkan muridnya Hingga terluka seperti ini Padahal kebot dikenal sangat-sangat tangguh Ilmu yang dimilikinya juga tidak man-main Selama Sang Guru menurunkan ilmu tersebut Kebot tak pernah kalah dalam pertarungan Darman, Darman Siapa yang bikin kamu kayak begini? Tanya Sang Guru Rupanya baru diketahui Jika nama asli kebot adalah Darman Gak tahu Ki Saya juga bingung Yang pasti itu orang ngedirja Masih muda orangnya Ungkap kebot lemas Gimana sih kamu? Masa ya sama anak ingusan aja kalah? Asal kamu tahu man Ilmu yang Aki turunin ke kamu Sekarang sudah musnah Kamu juga gak bakalan kayak dulu lagi Urat-urat kamu sebagian sudah putus Jelas Sang Guru Apa? Beneran Ki? Gak bisa dibalikin lagi Ki? Masa ya hilang gitu aja Ki? Tidak bisa Jimat yang kamu pakai sudah hancur Panel jimat itu ada pelindungnya Harusnya juga gak bakalan hancur Berarti lawan kamu itu bukan orang sembarangan Man Ungkap Sang Guru Terlalu kemudian Lelaki tua itu pun meninggalkan kebot di dalam kamarnya Sambil berpikir dan menerauan Siapakah sebenarnya Orang yang telah mengalahkan Buri terbaiknya itu Lelaki tua itu bernama Aki Dudung Tak ada yang tahu pasti berapa umur Namun Jika dilihat dari kerutan di wajahnya Aki Dudung diakini sudah berumur lanjut Namun tubuhnya masih bukar Sorotan matanya pun masih tajam Wajar saja Karena Aki Dudung masih menjaga fisiknya Belum lagi ilmu-ilmu yang dimilikinya Konon Tak ada seorang pun yang berani berurusan dengannya Ditambah Aki Dudung memiliki banyak murid seperti kebot Dia pun mulai menyusun rencana untuk aksi balas dendam Sementara itu Di tempat lainnya Babam Maun nampak sedang mengobrol dengan anaknya Karena kebetulan Di rumah Babam Maun dan Dirja Berdempetan dengan halaman luas di depannya Halaman yang luas itu Biasa digunakan oleh Babam Maun Maupun Dirja untuk mengajar silat Ya bagaimana luka lu Udah enakan Tanya Babam Maun Alhamdulillah babah udah hilang Oh iya Babam mau kopi Bentar ya Dirja mau suruh si Lida Buatin Babam kopi Ucap Dirja kepada sang ayah Kemudian Dirja pun berteriak ke dalam rumah Han Han Ane Ane Bikinin Babam kopi Babam mau kopi Teriak Dirja pada sang istri Bini lu ganti nama Han Apa lu jangan-jangan udah ganti Bini Celote Babam Maun Yaelah Ba Itu pun panggilan sayang Dirja sama Linda Ya kayak babak agak tau aja Eh Dirja Bukannya gue agak tau Gue cuma empat sama lagu lu Muka kayak bantar gerbang aja Mau belagu-belaguan Ngomong Barat Ledek Babam Maun Disitu Dirja ingin bercerita Mengenai gejolak yang ada di hatinya pada sang ayah Rupanya Dia ingin berhenti dari pekerjaannya Dalam hal pengamanan wilayah Begini bak Ya Dirja mah sebenernya pengen berhenti dari kerjaan kayak beginian Ungkap Dirja Maksud lo apaan sih ya Tanya babak Maun Ya bak Dirja kayaknya mau berhenti udah ngamanin pasar Perusahaan sama pabrik-pabrik Dirja kepikiran soalnya Dirja kagak mau lagi dah Mukul-mukulin orang Apalagi pas kejadian kemarin Pas Dirja abis lawan si kebot Linda kayaknya sedih banget ngeliat Dirja kesakitan Ungkap Dirja Nah ini nih Omongan dari lo yang babak tunggu-tunggu Emang sebenernya mah Babak juga dari dulu kagak demen Kagak setuju loh kerja kayak begituan Tapi babak kagak mau ngomong sama lo Semenjak lo nikah Babak kagak mau lagi Ngatur-ngatur masalah mata pencarian lo Lo mau kerja apa Terserah Asal lo jangan nyopet Saud babak maun Ya elah sih bak Emang Dirja apaan Pake bobo nyopet Ya bukan begitu Itu kan peribahasannya begono Nah terus bagaimana Lo mau ngomong sama anak buah lo Kalau lo mau berhenti Tanya babak maun Ya Dirja paling ngomong sama si boi Ceritakan kepada boim tentang niatannya Untuk meninggalkan pucu kepemimpinan di kelompoknya Dan akan menyerahkannya pada boim Mendengar itu Tak pelak boim pun langsung terkejut Karena selama ini Dirja sudah dianggap boim Seperti kakak kandungan sendiri Selain itu Banyak dari anak buah Dirja Merasa kerasan ketika dipimpin olehnya Terang saja Karena Dirja sangat melindungi Dan terus membela para anak buahnya Ketika mereka mendapatkan masalah Sebenarnya Banyak dari anak buah Dirja Yang tidak setuju mengenai mundurnya Dirja Sebagai pemimpin mereka disitu Anak buahnya pun sempat memohon kepada Dirja Agar mengurungkan niatannya tersebut Namun sepertinya Tiket Dirja sudah bulat Sehingga ia tetap pada prinsipnya Untuk berhenti sebagai ketua Dari kelompok tersebut Kemudian Dirja pun mengumpulkan semua anak buahnya Untuk mengumumkan pengunduran dirinya Sebagai ketua dari kelompoknya Dan menunjuk salah satu anak buahnya Yang bernama boim Sebagai pengganti Kesokan harinya Dirja pun mempersiapkan usahanya yang baru Diketahui Dirja Berniat untuk berjualan alat-alat pancing Tempatnya berjualan kelak pun sudah siap ya Beru-beru-ruko Berukuran 5x5 meter Yang akan menjadi tempatnya berjualan Mendapat itu Sang istri Linda juga turut membantu Dirja Menyiapkan semuanya Tak hanya itu Saat toko Dirja mulai buka Dengan setia Linda menemani Dalam menjaga toko Bang Mudah-mudahan Nanti jualannya laku ya Ucap Linda Amin Doain abang ya Mudah-mudahan Abang lancar sama usaha baru ini Eh Tapi ngomong-ngomong Lu kagak ngapang-ngapakan Kalau abang begini Saudir Ya gak apa-apa kali bang Ini mana seneng Abang jualan kayak begini Ibu Linda pada saat suami Terpancar aura kebahagiaan Dari kedua pasangan itu Walaupun baru merintis Mereka berdua nampak bahagia Dalam menjalannya Namun Setelah berhari-hari Dirja menjalankan usaha barunya Tokonya masih terlihat sepi pembeli Wajar saja Karena memang belum banyak orang Yang tahu tentang Keberadaan toko pancing miliknya tersebut Walaupun begitu Dirja tak putus asa Ia tetap berusaha Agar tokonya ramai Sementara itu Di warung kopi Bang Doni Nampak Rizal sedang sibuk melayani tamu Yang datang silih berganti Tapi Wajahnya nampak murung Entahlah Kebetulan saat itu Ada Doni Yang sedang berada di warung Melihat salah satu pegawainya itu Doni pun memanggil Rizal keluar Untuk menanyakan keadaannya Abang manggil saya Bang Tanya Rizal Ya Gua lihat Gua lihat Tepati Menem ke singkong Saut Doni Beneran Bang Saya dong gak kuat Bang Lu mah gitu aja mewek Nih gua kasih tau sama lu ya Obatnya orang putus cinta Ya jatuh cinta Yang baru lagi cari Banyak cewek non ambru di luar Jal Ya RC men amat sih lu Ah Jal mewek lagi Malu ini Dilihatin orang Ujar Doni Berusaha mendandangkan Rizal Namun Rupanya pembicaraan mereka Telah didengar Oleh si Gembul Jal Kamu ngapain disini Jal Itu banyak yang dateng Jal Mau pesen minum sama roti bakar Ucap Gembul Eh bul Loh Siang ini si Rizal Baru aja diputusin sama ceweknya Nah sekarang gua lagi nasihatin dia Kalau jadi cowok itu Jangan nemah Ilang atu Tumbuh seribu Tuh liat kan Udah kuat nih sekarang Saut Doni puas Loh Abang sosokan Mau nasihatin segala masalah cewek Abang aja kalau mbak Doni ngambek Belingsatan Kayak kuntilanak cantengan Timpal Gembul Lu ngapa bawa kuntilanak cantengan lho Hah Suwe lu Hardik Doni sewot Akhirnya Rizal pun kembali ke dalam warung Dan segera membantu Gembul Untuk melayani para tamu yang datang ke warung kopi Bang Doni Kembali Doni duduk seorang diri Dengan ditemani kopi hitam Dan sebungkus rokok samsu di atas meja Terlalu kemudian Muncul Dirja yang mengampirinya Doni Hah Apa lo bongong aja nirian Ucap Rizal Eh Bang Dirja Kagum bang Bagi nyantai aja ini Eh Ngapain bang Bentaran Doni ambilin dulu di dalam Ujar Doni sambil mengambil segelas kopi Untuk saudaranya itu Terlalu kemudian Doni pun keluar Sambil membawa segelas kopi Untuk Bang Dirja Bung pengenan bang Ujaranya itu telah membuka usaha sendiri Wih Mantap dong Bang Sekarang udah melebarkan bisnis ya Saud Doni senang Bukan begitu Don Sekarang gue udah berhenti Buat ngaman-ngamanin pasar sama yang lain Gue udah pangsiun dari urusan begituan Gue mau hidup tenang Eh makanya Gue buka deh nih Toko pancing Terang Dirja menjelaskan tentang usahanya sekarang Ujepan Dirja kembali membuat Doni lebih terkejut Ternyata Saudaranya itu telah melepas kegiatan yang dulu Dan lebih memilih untuk membuka toko alat-alat pancing Disitu Doni pun sangat mendukung Dirja Dalam membangun usahanya Tak lupa Doni berpesan kepada Dirja Jika memang ia butuh bantuan Agar tak sungkan-sungkan meminta kepada Doni Ya makasih Don Lu udah banyak bantu gue Yang penting gue minta doanya aja Biar usaha gue lancar Ucap Dirja kepada Doni Ya Bang itu mudah pasti Pokoknya Kalau Abang ada perlu apa-apa Ngomong sama saya Bang Insya Allah saya siap bantu Saud Doni Akhirnya Dirja pun berpamitan Dan sepulangnya Dirja Membuat Doni agak ternyuk Mendapiti saudaranya yang kini memilih hidup Dari berjualan alat-alat pancing Doni berdoa Agar Dirja dilancarkan usahanya Dan mendapat ketenangan dalam hidupnya Namun terkadang Jualan hidup manusia itu Sudah ada garisnya tersendiri Itu pun terbukti jika Tiga hari setelah pertemuannya itu Doni mendapat kabar Jika Dirja telah meninggal dunia Ucap Doni saat menerima telpon di pagi hari Saat itu Tubuh Doni seakan membeku Dia seolah tak percaya Tentang kabar yang barusan diterimanya Bagaimana tidak Dirja Yang tiga hari sebelumnya terlihat Sehat-sehat saja Kini telah tiada Seketika terlintas di benak Doni Tentang kebaikan saudaranya itu Apalagi Belakangan ini Doni semakin dekat Dengan Dirja Tak ayal Hal itu membuat Doni sangat bersedih Kebetulan Disitu Bu Subaida mendengar Percakapan Doni Saat menerima panggilan telpon Siapa yang meninggal tong Tanya Bu Subaida cemas Dirja mak Dirja Doni dapat kabar Bang Dirja Katanya meninggal Ini Doni mau ke rumah Baba Maul sekarang ya mak Saat Doni bergegas Tentu membuang waktu Doni pun langsung meluncur Ke rumah saudaranya itu Dengan mengajak Gembul Sesampilnya disana Telah berdiri dengan kokos Sebuah tenda Dan juga bendera kuning Di depan rumah Dirja Suasana duka Begitu terasa saat Doni dan Gembul Memasuki rumah Dirja Setelah bersalaman dengan Baba Maul Serta para saudaranya Doni dan Gembul langsung Menghampiri jenazah Dirja Untuk mendoakannya Saat prosesi pemakaman Doni dan Gembul pun ikut Mengantarkan jenazah Benung Dirja Ketempat peristirahatannya Yang terakhir Saat itu Terlihat Baba Maul sangat terpukul Atas meninggal dunianya sang anak Apalagi Istrinya yang bernama Linda Itu terbukti Ketika Linda Mengalami pingsan Hingga berkali-kali Setelah semuanya selesai Sebenarnya Doni ingin mengobrol banyak Kepada Baba Maul Tentang meninggalnya Dirja Namun Dia langsung urungkan Karena melihat Baba Maul Yang masih nampak lemas Akhirnya Doni pun menghampiri Boim Salah satu bekas Anak Bua Dirja Yang kini menjadi Pemimpin Di kelompoknya Bang Bang Boim Abang tahu gak Gimana Bang Dirja bisa meninggal Tanya Doni penasaran Eh iya Bang Doni Setahu saya Bang Dirja meninggal Di rumah sakit Akibat kehabisan darah Jadi begini ceritanya Kata orang-orang disitu Pas Bang Dirja Abis nutup toko Ada yang ngeliatin Bang Dirja tuh Lagi ngobrol Lama tiga orang Nah Abis itu Pas tiga orang Yang ngobrol Lama Bang Dirja Tahu-taunya Bang Dirja Sudah keletak Di tanah Nah Yang bikin kaget Bang Dirja itu Ternyata Kena luka tusuk Banyak di badannya Padahal Makata orang-orang disitu Bang Dirja Kegak keliatan berantem Cuma ngobrol-ngobrol doang Aneh juga saya sih Bang Ungkap Boim Menjelaskan semuanya Lah Itu tiga orang Yang ngobrol Mereka Bang Dirja Emang siapa Terus kenapa Kagak ada perlawanan Dari Bang Dirja ya Sao Toni keheranan Lah iya Bang Saya juga bingung Padahal kan Bang Dirja orangnya Sangat Ya jangan kata Ditusuk Dicolek aja Jadi bisa ngamuk Lah ini mah kata Orang-orang yang ngeliat Bang Dirja mah kayak Ngobrol-ngobrol biasa aja Memangkahnya kaget yang curiga Timpal Boim lagi Mendapati itu Banyak pertanyaan Yang berada Dalam pikiran Doni Salah satunya Apakah Ini merupakan Aksi balas dendam Dari kelompok Kebot Atau Dari Busu-busu Dirja sebelumnya Hari-hari pun berlalu Setelah kematian Dirja Terlihat Doni Masih merasa sedih Akan kehilangan Saudarnya itu Sang kekasih Nani Mencoba untuk Menghiburnya Saat itu Kebetulan Keduanya sedang Berada di warung Saat itu Nani baru saja Pulang dari kampusnya Abang masih sedih ya Iya nan Abang masih keingetan terus Sama Bang Dirja Padahal Dia baru Aja ngejalanin Hidup barunya Kasianan banget Abang sama Bang Dirja Ya Allah Semoga doa selesai Bang Dirja Engkau maafkan Ya Allah Ucap Doni Amin Insya Allah Bang Dirja orang baik bang Walaupun dulu pekerjaannya Kayak gitu Insya Allah Pahalanya banyak Pan Nani denger-denger Juga dia suka bantu orang Iya nan Nani bener Bang Dirja orang baik Biar kata tampangan sangar Ya baik banget sama orang Sama abang apalagi Timpal Doni Disitu Juga terdapat Bonis Yang sedang mengobrol Dengan lili temannya Tanpa sengaja Doni melihat sepatu Bonis Yang nampak menjelaukan matanya Eh Bonis Panggil Doni Dari balik meja Tempatnya duduk dengan Nani Iya bang Cepat Bonis Itu sepatu lo mencilak Amat kayak dompet biduan Ledek Doni Resek banget Orang kalau gak tau fashion Diam aja deh Daripada abang Muka udah kayak tempat Mendoan Temes Kletoy lagi Sahut Bonis menimpali sang kakak Dari meja sebelah Memang jika diperhatikan Dalam beberapa hari Wajah Doni terlihat Nampak murung Akibat selalu Merenungkan Kepergian Dirja Tak heran Jika Bonis Terlalu mengalami perubahan Ujep Nani Keara Nani Terlihat Masih terus berada di warungnya Ia terlihat Ketika bertiga Mendengar Mera tubuh Doni Jangan ke arah Negatif Tersebut Sehingga Doni Bisa terbebas Terbebas dari belenggu Tanpa membuang banyak waktu Janim yang masih memegang pisau Di tangannya pun Langsung menyerang Doni Kembali Dengan jurus pisau Andalannya Janim dengan lihainya Melancarkan serangannya Berkali-kali Ke arah Doni Disitu Doni pun tak kalah cepat Menghindar dari serangan-serangan Janim Hingga disuatu momen Doni berhasil menangkap pisau Yang berada di tangan Janim Dan langsung Memelintir tangannya Hingga terdengar Suara Kerak Ya Terdengar Bunyi patahan Dari tangan Janim Yang membuat Janim Mengerang kesakitan Tanya itu Doni pun langsung Memberikan sikutan Yang mematikan Sehingga hidung Dari Janim Seketika Mengeluarkan Darah segar Tayal Rasa sakit Yang Janim Merasakan kini Menyebar Di tangan Dan wajahnya Melihat itu Jarot beserta Kandri langsung Menyerang Doni Bersama-sama Ya Walaupun dikeroyok Oleh keduanya Tak membuat Doni Merasa tersudut Malahan Jarot dan Kandri Mendapat pukulan telak Pada tubuh mereka Masing-masing Dengan pukulan Dan tendangan yang keras Membuat keduanya Langsung terjungkal Di atas Aspal yang tebal Melihat bosnya Sedang berkelahi Rizal pun turut Membantunya Dengan menghajar Jarot Yang sedang terkulai Di atas aspal Namun Disitu Rizal tidak menyadari Siapa yang sedang Dihadapinya Karena Walaupun Jarot telah tergeletak Di atas aspal Dia masih bisa memberikan Perlawanan Dengan Suatu serangan Dengan bersama-sama Dan kali ini Mereka memakai Jurus yang berbeda Itu terlihat Dari gerakan keduanya Yang mempraktekan Gerakan-gerakan Yang tidak lazim Keduanya seperti Mengeluarkan asap Dari kedua tangan Mereka masing-masing Kemudian Jarot dan Kandri pun Langsung menyerang Doni Dengan sebuah pukulan Dan tendangan yang keras Walaupun masih bisa Ditangkis oleh Doni Namun Bekes benturannya Terasa panas Di tangan dan kaki Doni Seperti terkena sebuah besi panas Doni merasa perih Rupanya Jarot dan Kandri Menggunakan sebuah ilmu hitam Yang dipadukan dengan Gerakan silat Yang mereka kuasai Kembali mereka Melancarkan serangannya Bersama-sama Kali ini Doni sudah Mengantisipasinya Dengan tidak menangkisnya Melainkan dengan Menghindari Serangan-serangan Dari kedua musuhnya tersebut Hingga Doni pun Akhirnya dapat melihat celah Untuk bisa Mendaratkan pukulan telat Ke arah Rahang Kadri Pukulan Doni cukup Mematikan Itu terbukti Dengan Kadri yang langsung Tak sadarkan diri Ketika menerima Pukulan Doni Dan kini Tinggal Jarot seorang Yang akan Menghadapi Doni Karena kedua temannya Telah berhasil Doni lupukan Doni sempat bertanya Mengapa Jarot tega Menghabisi Dirja saudaranya Sekarang Sambil melayangkan Tatapan yang tajam Terkuak Di balik Terbunuhnya Dirja Doni telah mengetahui Jika terdapat Nama Walaupun Doni Sudah sangat jengkel Dengan ucapan-ucapan Dari Jarot Lagi pula Saat itu Doni tak ingin Terpancing Untuk Menghabisi Nyawanya Tersengaja Doni melihat Sebuah luka Yang membentuk Suatu simbol Di tangan Jarot Begitu juga Di tangan Janim Maupun Kadri Disitu Janim yang masih Tersadar Dan mengerang Kesakitan Sempat ingin Doni Interogasi Tapi Tak sempat Karena rupanya Pihak kepolisian Telah tiba di warung Kopi Milik Bang Doni Dengan segelapnya Mereka bertiga pun Langsung dibawa Oleh pihak berwajib Karena telah melakukan Tindak penyerangan Kepada Doni Doni pun bisa Bernafas lega Karena pada akhirnya Pembunuh Saudaranya Telah berhasil Ditangkap Namun Yang masih Mengganjal Dalam pikirnya Adalah Bagaimana Dia bisa Menemukan Aki Dudung Yang menjadi Dalang Di balik Terbunuhnya Dirja Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Mas Dani SBR Warung Kopi Bang Doni Selalu seru Dan makin seru Makin kesini Asli Makin seru banget Dan buat teman-teman Mungkin yang baru gabung Bingung Untuk kisah Warung Kopi Bang Doni Ini sudah ada 12 Sudah 12 Sebesok Kita tayangkan Dalam channel Lilo Xtreme Ini Dan Buat teman-teman Yang mungkin baru bergabung Bisa mengikuti Sedari awal Sudah kami sediakan Di playlist ya Berurutan Dari 1 Sampai 12 Dan di Kali ini Bener-bener Makin seru Kesininya Dan Terus Dari Justus Jadi Terpukul Bakat Bang Doni Di sini Namun pada akhirnya Ternyata Para pembunuh Dirja Di sini Berhasil Diringkus Oleh Doni Sendiri Luar biasa Yang mana Ternyata Tiga orang pendekar Ini yang telah Membunuh Dirja Adalah Buntut Dari kejadian Versus Kebot Kemarin jadi tiga orang ini ternyata adalah murid dari Aki Dudung yang merasa tidak terima jadi disini Aki Dudung gak terima kalau murid-murid kesayangannya, murid terbaiknya itu kebot berhasil dikalahkan oleh Doni bahkan kesaktiannya sudah dilumpuhkan luar biasa sekali disini dan akhirnya tiga orang ini tertangkap dan buat para fansnya Ivo Ivo hadir lagi nih ya jadi Ivo hadir lagi pada kesempatan kali ini dan bakalan makin deket nih Ivo sama Doni nih karena dia udah dilebarin nih warung-warung kopi Bang Doni yang mana ada di satu tempat itu akan dijadikan tempat meeting aduh Ivo bakalan sering meeting ke disini tapi Nani gak masalah ya dan tapi ya hubungan Doni dengan Nani juga semakin mesra saja dan disini memang jadi ujian ya Ivo sebagai ujian buat fans Ivo dan fans Nani mungkin terbelan ya kalau saya fans siapa ya dan Mas Dan SBR luar biasa sekali kisahnya ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya ya Mas Dan SBR ya jangan pake lama dong untuk kisah warung kopi Bang Doni ini dan semoga kisah warung kopi Bang Doni bisa menemani teman-teman semua bisa menghibur teman-teman para pencinta penikmat orang misteri lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme silahkan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain yang punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa Insya Allah kami akan membalasnya satu per satu dan mungkin buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol follow boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur buat yang baru gabung sekali lagi ayo dong diklik tombol subscribe-nya jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya jadi untuk channel Ilo Extreme ini teman-teman kami upload setiap hari ya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian balet dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah orang misteri ya yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami silahkan bisa mengirimkannya ke teman-teman yang ada di bawah sini yang bebas dalam bentuk tulisan boleh dalam bentuk rekaman suara boleh pokoknya senyamanan teman-teman aja ya dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan harap bersabar ya karena harus melalui proses pengharapan terlebih dahulu akhir kata saya ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya yang pasti tidak kalah selamanya masih bersama saya ilo di channel ilo ekstrim salam sehat sukses selalu berita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati